Intro Inilah video detik-detik seorang pria mengalami kecelakaan akibat ditabrak kereta Babarajang Senin Sore. Korban mengalami putus tangan kanannya dan akhirnya dievakuasi ke rumah sakit oleh polisi yang segera datang ke lokasi. Kecelakaan ini terjadi di pintu perlintasan kereta api Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Menurut saksi mata, korban sengaja menabrakkan diri saat kereta api sedang melintas. Kejadian ini membuat geger warga dan pengendara yang melintas. Apalagi korban langsung terduduk di lokasi dengan kondisi tangan putus masih di sekitarnya. Saya lihat dari titela ini orang lari, lari terus dia lompat itu kayak orang pemberenang gitu lah bahasanya. Orangnya sering kesini apa gimana bang? Gak tahu saya. Gak pernah juga ya? Gak pernah lihat ya? Itu posisi kereta dari arah mana kemana bang? Dari Tanjung Karang ke Panjang. Panjang. Terus... Polisi menyelidiki penyebab pasti peristiwa naas ini. Dari keterangan saksi, diduga korban mengalami depresi dan berniat bunuh diri. Arsabi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.